Intro Halo Sobat Arsika, dimanapun Anda berada Assalamualaikum Seperti biasa, kita kembali lagi di channel kesain kita Arsika Design Channel yang akan mengepas tentang dunia Arsitektur, interior, dan furniture Kali ini, berjumpa lagi bersama saya Renelda Gimana di kabarnya? Semoga siap selalu dan tetap sebangat Nah, di video kali ini Datang request dari salah satu klien kami Yaitu Ibu Salviana yang berlokasikan dari Jawa Timur Dengan request-nya ukuran tanah 11,5 x 23 meter Desain kali ini merupakan desain rumah 2 lantai Dengan kebutuhan ruang antara lain 4 kamar tidur, 3 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, area dikit-jemur, taman, teras, karpot, garasi, dan gazebo Nah, dengan perkiraan bayi bangun tersebut Kami gunakan harga satuan wilayah Jabodetabek Ingat, tentunya bayi perkiraan bangun ini di luar dari bayi furniture ya guys Oke, tanpa berlama-lama Langsung saja Ini dia video selengkapnya Halo guys, seperti biasa Kita akan memasuki tahapan kedua Yaitu tahapan Sky Batik Denah Pada lantai dasar kita akan bagi menjadi dua area Pada area depan terdapat Taman, teras, karpot, garasi, ruang tamu, satu kamar tidur, dan satu toilet Lalu pada area belakang terdapat Ruang keluarga, ruang makan, dapur, gazebo, taman, dan kolam ikan Kita lanjut ke lantai satu rumah Terdapat tiga kamar tidur, dua toilet, area tujuh jemur, dan balkon Selanjutnya, mari kita simak tahapan 3D animasinya Selamat menyaksikan Hey, sebelum kita lanjut ke 3D animasinya Boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya Serta jangan lupa follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy our video Desain rumah kali ini kita mengusung konsep hunian tropis modern Diaplikasikan marmer yang berpadu dengan warna natural pada area fasad Desain atau pelimasan menjadi pilihan kami untuk desain rumah kali ini Salah satu jenis batuan yang ada di bumi adalah batu marmer Alasan batu marmer seringkali dipilih sebagai batu penghias rumah Adalah karena batu ini mempunyai tampilan yang sangat indah Marmer mempunyai corak atau pola tertentu dan mempunyai beragam warna yang mengkombinasinya Hal inilah yang membuat marmer begitu indah Serta sangat cocok digunakan sebagai bahan untuk dekorasi bangunan Selanjutnya untuk pagar digunakan finishing material GRC yang dibingkai dengan besi hollow Rumah ini dilengkapi dengan karpot dan garasi yang berukuran 3x6 meter Selanjutnya kita masuk ke arah ruang tamu Digunakan skema warna krem pada interior Lengkap dengan hiasan dekoratifnya Lalu penggunaan plafon jenis upselling yang dipadukan dengan lampu gantung modern Mampu memberikan kesan elegan dan mewah pada interior Selanjutnya kita akan beralih ke ruang tidur tamu yang berukuran 4x5 meter Digunakan finishing panel bahan multiplex lapis HP L dan kisi pada backdrop headband Selain itu adanya backlight mampu menciptakan suasana yang nyaman untuk beristirahat Selanjutnya pada area tengahunian kali ini Terdapat fasilitas ruang makan yang mana bersebelahan langsung dengan area dapur Bisa kita lihat digunakan finishing HPL putih dan top table granite pada kitchen set Dan selain itu pada area tengah juga terdapat ruang keluarga yang super cozy Selanjutnya pada area tengahunian kali ini juga terdapat sliding door untuk akses menuju ke area belakang Anyway pada area belakang khunian kali ini dimanfaatkan untuk kolam ikan, gazebo, dan taman yang dilengkapi dengan stepping stone Wah terlihat asri dan nyaman banget ya guys Sangat cocok untuk sarana belajar maupun untuk area bersantai bersama orang-orang tercinta Baiklah setelah puas melihat lantai dasar kita akan beranjak menuju ke lantai satu rumah Digunakan finishing material besi hollow dan kayu solid pada reling tangga Selanjutnya kita memasuki area lantai satu rumah terdapat toilet yang berukuran 2x2 meter Digunakan partisi kaca sebagai sekat pembatas dengan area shower Selanjutnya kita beranjak menuju ke ruang tidur anak 2 yang berukuran 4x5 meter Digunakan finishing Oscar Leader dan HPL pada backdrop headband Selain itu diaplikasikan jedala bukaan lebar untuk memperlancar sirkulasi udara Anyway pada lantai hunian kali ini digunakan finishing krami kranit ya guys Selanjutnya kita memasuki area ruang tidur anak 1 yang berukuran 3x5 meter Digunakan finishing bahan material yang sama dengan ruang tidur lainnya Selanjutnya kita diarahkan menuju ke ruang tidur utama yang berukuran 5x10 meter Wah kebayang luas banget ya guys Digunakan finishing HPL, Kisi dan Oscar Leader dengan tambahan cermin pada backdrop headband Selain itu kamar ini juga dilengkapi dengan fasilitas walk-in closet dan toilet di dalam yang berukuran 2x3 meter Dan terdapat fasilitas tambahan berupa bathtub di dalamnya Baiklah terakhir kamar ini juga dilengkapi dengan sliding door untuk akses menuju balkon Baiklah sekian ya video dari kami Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax